Asli, kafe ini menyajikan view perbukitan cantik sentul yang sangat indah dan memanjakan mata. Escapers, udah ada yang tau belum ini kafe apa? Penasaran kan? Biar gak penasaran, langsung aja yuk nonton Shed Escape ID, suatu channel yang selalu menyajikan beragam informasi menarik tentang tempat-tempat wisata, kafe-kafe cantik sampai hotel-hotel keren, namun murah meriah buat escapers berstaycation riah. Jangan lupa di-subscribe biar gak kehilangan jejak ya. Happy watching! Assalamualaikum escapers! Wah rasanya sudah cukup lama nih Shed Escape ID belum upload video baru. Nah kali ini Shed Escape ID punya tempat menarik buat kita kunjungi yaitu kafe di daerah Sentul, namanya Kafe Pancar Garden. Nah penasaran kayak apa sih view di Kafe Pancar Garden ini dan menu-menunya yang disajikan? Langsung aja deh ya kita ulas tuntas kafe ini. Kafe Pancar Garden ini terletak di jalan raya Bojong Koneng Sentul. Benar-benar letaknya itu di pinggir jalannya escapers, kafe-nya berdiri di lahan yang sangat luas, kurang lebih 2 hektare. Kafe ini dulu rame pake banget loh, pas awal-awal buka di tahun 2021, tepatnya bulan September. Shed Escape ID berapa kali kesini, sempat ditolak karena waktu itu emang penuh banget, sampai tempat maklirnya tuh gak muat, padahal waktu itu masa pandemi loh. Akhirnya kami baru sempat kesini ini di tahun 2023 deh, setelah pandemi reda. Kafe ini terdiri dari 2 lantai, dan pasti dong Shed Escape ID pilih lantai 2, biar lebih dapet aja view perbukitannya. Dan ini adalah jam buka kafe-nya. Nah ini jalan menuju ke lantai 2 ya escapers, menanjak dan bukan tangga semua ya. Jadi kalau escapers mau ajak keluarga penyandang disabilitas, Shed Escape ID sarankan di lantai 1 ya. Nah di bawah situ juga ada playground, so si buah hati pasti senang. Nah kayak gini, ambience di lantai 2. Masya Allah, tabarok Allah. Indahnya gak kaleng-kalengan ya escapers. Hamparan pegunungan pancar sentul, dan nuansa kafe pancar garden yang estetik, bikin kafe ini jadi tempat favorit, nongki-nongki cantik di sentul. Mantap jiwa kan escapers? Pada awalnya, lantai 2 hanya untuk tempat ngopi-ngopi saja, dan lantai 1 untuk tempat restonya. Namun sekarang kita juga sudah bisa pesan menu makanan di lantai 2 loh. So, tambah asik banget kan pancar garden ini? Pancar garden juga terus memperbaiki kualitas servisnya. Jadi buat escapers yang pernah kesini sebelumnya, dan merasa kesal banget karena makanannya lama banget datangnya, nah sekarang sudah gak lama lagi loh. So, gak perlu ragu-ragu ya kalau mau datang lagi kesini. Yuk, biar gak penasaran, kita lihat menu-menunya ya. Ini dia menu-menu di kafe Pancar Garden. Menu-menu di sini menurut Shade Escape ID sangat-sangat variatif ya, dan kualitas rasanya lebih enak sih dibanding kafe-kafe sentul yang baru lainnya. Harga yang tercantum di buku menu belum termasuk pajak dan servis charge ya. Berbagai macam menu mulai dari makanan Indonesia seperti nasi goreng kecombrang, nasi tutup oncom, nasi khas Bali, sampai aneka lauk Indonesia seperti gurame bakar atau goreng lengkap tersedia. Buat escapers yang doyan makanan ala western juga ada loh, seperti grilled beef, cheese sauce, scrambled egg, spaghetti, dan lain-lain juga lengkap tersedia. Nah, yang cuma pengen ngopi-ngopi cantik, monggo, bisa juga loh. Karena banyak banget roti homemade lezat yang bisa menemani mu ngopi-ngopi sambil menikmati view Gunung Pancar Sentul yang indah banget. Mantap jual kan escapers? Nah, ini dia minuman Shot Escape ID datang. Untuk makanan, Shot Escape ID memesan asam-asam iga dan gurame bakar. Yuk kita review rasa masakannya. Ini dia penampilan asam-asam iga. Wah, kalau dilihat dari penampilan kuahnya, kayaknya pedas banget ya. Iganya dapat 3 potong besar. Dan ini sudah termasuk nasi, sambal, dan emping. Untuk harganya Rp89.000 ya escapers. Dan belum termasuk text dan service charge ya. Oke, kita cobain dulu kuahnya kayak apa. Asli, enak! Kuahnya itu asam-asam pedas gitu dan sedap pula. Cocok banget buat escapers yang doyan pedas. Iganya juga empuk parah. Nih, sampai copot dari tulangnya ya. Tapi ini beneran enak dan nagih sih escapers. Cobain ya menu asam-asam iga ini kalau escapers datang ke sini. Menu kedua yang gak kalah bikin nafsu makan adalah paket gurame bakar. Asli, beneran! Rasanya mantap jiwa escapers. Gurame bakar ini komplit disajikan dengan nasi, lalapan, dan sambal kecap. Haduh, bikin perut auto-laper pokoknya. Sepaket gurame bakar ini harganya Rp98.000 ya. Dan seperti biasa, belum termasuk text dan service charge. Untuk minuman, syed escapers ini memesan green tea latte, leci tea, dan teh manis. Oh iya, serta air mineral. Ini dia harganya. Kemudian, jangan lupa wajib banget dicoba. Minum ngopi di sini itu wajib loh escapers. Karena bayangin dong, masa view sekeran dan seestetik ini kita lewatkan tanpa ngopi. Haduh, rugi bandar deh escapers. Makanya, untuk itu, Shed Escape ID memesan hot cafe latte Rp39.000 dan pastry aman rasa karamel harga Rp29.000. Ini bener-bener cuma untuk merasakan nikmatnya view gunung pancar di depan mata sambil ngopi-ngopi cantik. Masya Allah, Tabarok Allah. Cafe Pancar Garden ini memiliki konsep semi-outdoor. Jadi udara sejuk berseliwuran masuk, sehingga tidak berasa pengep ya. Di halaman belakang juga ada taman luas buat foto-foto cantik. Atau anak-anak kecil yang lagi suka berlarian. Nah, cocok banget nih escapers ke sini kalau punya anak kecil. Karena tadi ada playground juga di halaman depan. Untuk escapers beragama muslim, tenang aja. Ada musola yang nyaman menunggu escapers datangi bila waktu sholat tiba. Beneran, kayaknya cafe ini perfect banget ya. Nah, jadi buat escapers yang lagi cari tempat-tempat nongki gaul, keren dan gak jauh dari Jakarta, Cafe Pancar Garden cocok banget buat escapers kunjungi buat menghabiskan waktu luang. Demikian review Shot Escape ID kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.